prinsip-prinsip aliran pada air tanah di materi kedua dan ketiga yang dibahas itu ada tentang aquifer kemudian tentang porositas nah ini disini kita akan bahas ini sekilas sudah dibahas juga sebenarnya materi ketiga cuma mungkin lebih lebih detail lagi ya dan beserta mungkin ada aplikasinya terkait dengan aliran air tanah tentu yang membuat air tanah itu bisa mengalir atau bisa berpindah yaitu adalah adanya energi disana air tanah itu memiliki tiga macam energi yaitu energi mekanik artinya yang berkaitan dengan gaya berkaitan dengan force kemudian setelah itu ada energi thermal dan yang ketiga adalah energi kimiawi kemudian selain itu ada juga gaya yang datangnya dari luar jadi gaya eksternal yaitu yang pertama adalah gaya gravitasi kemudian gaya derong dari eksternal dari luar dan juga gaya tarik antarmolekul air jadi antarmolekul H2O itu mempunyai gaya tarik ya tapi memang skalanya molekul jadi memang mungkin terlalu kecil ya mungkin terlalu kecil kemudian ketika air tanah itu mengalir bergerak di medium yang poros medium yang beronggah air tanah juga akan mengalami gaya gesek gaya gesek ada yang sejajar dengan pergerakannya yaitu yang kita sebut sebagai shear stress gaya gesernya dan yang kedua adalah normal stress yaitu gaya yang menghambatnya tapi tegak lurus tegak lurus dengan arah gerakannya atau tegak lurus dengan permukaan bidang yang bidang berongganya jadi ini adalah gaya-gaya yang bekerja dan berpengaruh dalam pergerakan air tanah tapi tentu nanti tidak semuanya akan dihitung kalau dalam analisisnya analisis pergerakan air tanah karena memang air yang terlalu kecil sehingga bisa diabaikan kalau untuk perhitungan dalam skala yang tidak betul-betul amat oke nah yang pertama kita masuk ke energi kinetik ya jadi sebagaimana prinsip yang yang dikenalkan oleh Newton setiap apa namanya setiap benda atau setiap masa yang bergerak atau termasuk juga fluida karena dia juga termasuk masa itu akan cenderung untuk mempertahankan geraknya cenderung untuk mempertahankan geraknya karena dia memiliki energi yang kita kenal sebagai energi kinetik yang mana energi ini itu sama dengan atau setara dengan setengah kali masa dan pangkat dua dari kesempatannya atau di di ekspresikan dalam secara matematis ya ini ek semengan sepertua mv kwarantan ini adalah energi kinetik ya jadi dia setara dengan masa dan setara dengan kecepatannya dipangkatkan dua ini adalah seberapa besar gaya yang dibutuhkan untuk mengubah untuk mengubah kecepatannya atau untuk mempertahankan kecepatannya sebesar ini jadi setara dengan masanya dan juga kecepatannya nah ini nanti ada hubungannya dengan momentum ya kalau benda ditumbuk atau benda itu ingin kita hentikan gerakannya maka tentu kita butuh energi yang sebesar ini pula oke nah kemudian ada juga yang tergolong ke dalam energi mekanik yaitu energi potensial gravitasi energi potensial gravitasi nah disini di imajinasikan atau di di dianologikan ya dengan sebuah anggap saja misalnya ada sebuah wadah ya yang yang kemudian akhirnya itu bergerak secara vertikal vertikal menuju suatu ketinggian yang kita sebut Z dari Z ini adalah jarak jarak yang dihitung dari suatu datum dari suatu titik titik reference yang dianggap nanti titik reference itu sebagai titik nolnya jadi ini Z ini suatu ketinggian lahir maka gaya yang dibutuhkan atau usaha yang dibutuhkan untuk memindahkan se se buah masa air itu setara dengan W karena W ini adalah usaha sama dengan F dikalikan dengan dengan jarak perpindahannya Z karena dia berpindahnya sebesar Z F ini itu sama dengan karena dia berpindahnya secara vertikal artinya dia bergeraknya ke atas artinya itu setara dengan dia melawan gaya gravitasinya yaitu masa dikalikan dengan persipatan gravitasi G maka W semengan Mg dikali Z nah inilah yang inilah yang kemudian sehingga masa dari tersebut itu membutuhkan energi sebesar ini untuk diangkat untuk diangkat setinggi Z nah itu nah itulah yang kita kenal sebagai energi potensial gravitasi jadi dia mempunyai potensi energi sebesar itu atau kita membutuhkan energi sebesar ini sebesar Mgz untuk membuat suatu masa M air dengan masa M pindah sebesar Z meter ke atas ya di permukaan bumi yang mana G nya adalah G yang mana percepatan gravitasinya adalah G nah itu adalah definisinya nah jadi ini pun gaya ini pun ada pada air tanah yang bergerak ada pada air tanah nah kemudian yang ketiga yaitu masih termasuk gaya mekanis yaitu adalah energi dari tekanan fluida atau tekanan heterostatik jadi tekanan yang dihasilkan oleh fluida saja jadi sebuah masa fluida sebuah masa fluida atau se apa nanya sepaket ya sepaket fluida dengan masa terkentu itu memiliki pressure memiliki pressure di sekitar dari fluida nah pressure itu adalah setara dengan F per A nya yang mana adalah P itu adalah pressure nya dan F itu adalah gayanya dan A itu adalah permukaannya permukaan yang searah dengan gayanya permukaan yang yang tegak lurus dengan permukaan yang ditekan oleh gayanya nah itu adalah definisi dari tekanan fluida jadi dia setara dengan P sama dengan F per oke nah sehingga kalau misalnya kita coba jumlahkan ketiga gaya tadi atau ketiga energi tadi energi kinetik energi potensial dan energi tekanan fluida yang mana kesemuanya adalah energi mekanik maka kalau misalnya dijumlahkan maka energi total semengan seperdua mv kuadrat ditambah mgz ditambah P nah jika kita ingin membuat persamaannya itu setiap volume misalnya kita ingin hitung energi total mekanik air untuk satu-satuan volume ya total energy of the unit volume of fluid jadi energi total dari fluida untuk setiap meter kubik untuk setiap meter kubik misalnya kalau kita pakai si maka itu sama dengan seperdua mv kuadrat dibagi dengan v karena m bagi v itu sama dengan densitas maka ini berubah menjadi roh seperdua roh v kuadrat ditambah dengan roh g dan z karena m dibagi v menjadi roh ditambah dengan p yang mana p ini adalah tekanan flida nah v ini dia sudah sebenarnya sudah per volume p itu nilainya sudah per volume jadi dia tidak tidak perlu lagi dibagi dengan v disini sehingga etv ini ini adalah energi total per volume flida nah itu yang pertama nah kemudian kalau misalnya kita ingin hitung energi totalnya per masa maka dibagi equation 5 ini dibagi dengan m maka menjadi e total per masa maka menjadi oh ya oke berarti sebelum dibagi v ini sebelum dibagi v jadi dia kita kembalikan lagi jadi seperdua mv kuadrat ditambah mgz kemudian dibagi dengan v dibagi dengan m maka menjadi seperdua v kuadrat ditambah dengan gz m nya habis karena ini dibagi dengan m dibagi dengan m per unit nas ditambah dengan ya ditambah dengan p dibagi dengan ro jadi ini adalah ro adalah masa jenisnya yang mana ini kita kenal sebagai persamaan Bernoulli jadi dia bekerjanya per masa jadi setiap masa setiap kilogram setiap kilogram dari air ini punya energi total sebesar ini jadi dia berkait jadi dia variablenya adalah kecepatan alirannya ketinggiannya dari datum dan juga pressure dari fluidanya nah kalau misalnya dia dia mengalirnya dalam kondisi steady dalam kondisi tidak ada gesekan tidak ada perubahan tidak ada gaya tambahan maka nilai ini ini adalah konstan jadi dia bergeraknya itu frictionless tidak ada gaya gesek yang menghambat dia kemudian incompressible dia tidak ditekan tidak ada tekanan yang bekerja padanya maka jumlah dari tiga ini v pangkat dua per dua tambah gz tambah p dibagi dengan kong itu sambungan konstan oke nah disini disebutkan ya steady flow indicates the condition do not change with time jadi kondisi ini tidak berubah dengan berjalan waktu jadi itu adalah definisi dari steady flow dia alirannya tunak kalau study itu kan bahasa tidak ada dia lawannya adalah turbulent kemudian density dari suatu atau densitas dari suatu fluid incompressible ini pun tidak berubah dengan perubahan tekanan jadi tidak sehingga makanya dia konstan oke nah kemudian equation 7 ini coba dibagi dengan G karena apa karena G nya itu kan dia pasti bisa dimana-mana tetap maka dia akan menghasilkan V pangkat 2 per 2G ditambah dengan Z awalnya kan tadi GZ karena dia dibagi dengan G maka dia tinggal Z ditambah dengan P dibagi dengan Rho kali G maka ini pun sama dengan konstan jadi persamanya sudah sampai disini nah penjumlahan dari tiga komponen ini tiga komponen ini energi kinetik per masa dan persatuan masa dan dan per percepatan gravitasi ditambah dengan Z ditambah dengan tekanan fluida dibagi dengan masa jenis per gravitasi inilah yang kita kenal sebagai istilahnya dalam hidrogeologi sebagai hydraulic head jadi ini ini adalah istilah khas di ilmu hidrogeologi yang akan sering kalian dapatkan yang namanya hydraulic head atau disimbolkan dengan H disimbolkan dengan H dengan satunya adalah meter jadi kalau ini kan dimensinya itu nanti kalau kita lihat disini M pangkat 2 ya ini jadi M nanti kalau ini disederhanakan satunya tinggal M dan M inilah satuan dari hydraulic head nah ini biasanya kita dapatkan hydraulic head ini adalah hasil dari pengukuran jadi kita bisa tahu angka H ini tanpa perlu menghitung dari sini tanpa perlu menghitung dari sini langsung tapi biasanya langsung diukur di lapangan atau di laboratorium tapi secara fisis seperti ini perhitungan H dari hydraulic head nah bagaimana sih hydraulic head itu kita masuk ke pembahasan jadi hydraulic head itu kalau misalnya di sumur dia itu menunjukkan muka air tanahnya itu adalah hydraulic head sederhananya seperti itu jadi kalau misalnya kita lihat sumur setinggi apa air sumur itu itu adalah hydraulic head misalnya seperti ini ada sumur kemudian disini ada ada ujungnya yang jadi dia menutup disini ditutup disini kemudian ini ada pipa disini ada pipa kemudian ini ada pipa yang lain pipa yang di bawah ini ini adalah pipa yang bolong-bolong gunanya untuk air masuk sampai sini dengan ekspektasi bahwa muka air tanahnya bisa sampai naik disini water table-nya bisa naik sampai disini kemudian ini adalah pipa yang solid karena apa? karena diasumsikan disini tidak akan ada air yang masuk lagi tidak akan mencapai water table nah ini adalah ini adalah sumur sumur observasi nah ketinggian water table ini adalah hydraulic head ini adalah hydraulic head nah kemudian kita pun punya alat yang namanya piezometer piezometer ini dia lebih kecil biasanya lebih kecil kemudian biasanya ditutup juga di permukaan gunanya untuk mengukur mengukur ke dalaman atau ketinggian muka air tanah dalam rangka mendapatkan data hydraulic head karena ini adalah aquifer yang ada di unconfined jadi di atasnya ini bukan lapisan yang impermeable maka water table ini sama dengan sama dengan hydraulic head karena dia tidak ada yang menekan di atas tapi kalau misalnya di atasnya ini adalah lapisan misalnya kita punya sumur yang lebih dalam lagi ya misalnya sumurnya lebih dalam dan sampai menembus lapisan unconfined misalnya disini lapisan confined misalnya ini lapisan capscope kemudian sumurnya sampai di bawah banget nah ini bisa jadi ini kan batas air tanahnya kan disini maka dia bisa saja naiknya sampai di atas karena mungkin tekanannya masih tinggi nah ini adalah hydraulic head seperti itu ilustrasinya jadi hydraulic head itu adalah semacam kalau masih ingat ya di di apa namanya di fisika SMP ya Pak SD sering kita kita lihat ada soal tentang tentang benjana berhubungan nah mungkin seperti itu jadi bentuknya seperti ini benjana berhubungan jadi ada ada bejana kemudian ada semacam pipanya nah itu ini adalah hydraulic head di atasnya ini adalah H nya penilai H nya meskipun misalnya bejana yang bagian bawahnya cuma setinggi ini ya cuma setinggi ini nah seperti itu ilustrasinya oke mungkin ini ada masalah oh iya salah nah jadi begitu ya jadi ada namanya alat yang gunanya tuh untuk mengukur hydraulic head namanya piezometer jadi piezometer itu adalah small diameter whale sumur dengan sumur dengan diambar kecil ya dengan very short whale screen whale screennya ini ini namanya whale screen ya kalau di sumur screen screen dari sumur or section of slotted pie bagian dari pipa yang bolong-bolong yang slotted di bagian ujung gunanya untuk mengukur hydraulic head at a point in the aquifer jadi gunanya tuh untuk mengukur hydraulic head di suatu titik di aquifer titik mana yang diukur yaitu titik yang sebelah sini jadi ini titiknya titik disini itu bernilai segini nah sebuah piezometer ini digunakan untuk mengukur the total energy of fluid mengukur energi total dari fluida yang mengalir melalui sebuah pipa yang diisi dengan pasir ini jadi ini ada ada suatu pipa diisi dengan pasir kemudian disini ada suatu titik yang namanya A kemudian ini adalah piezometernya piezometernya the piezometernya is open at the top and bottom ini bottomnya kebuka topnya juga kebuka jadi tidak ada tekanannya tidak ada udara yang terperangkap dan kemudian airnya naik pada arah yang menunjukkan total energi pada suatu titik di bagian bawah dari piezometer yang terbuka di dalam pasir kemudian yaitu titik ini titik A titik A ini nah ini piezometernya terbukanya disini dan capsnya disini kemudian kemudian di titik A titik sini dengan elevasi Z ketinggian A ini kan dari atas permukaan Z di atas sebuah datum datumnya ini disini ada ada tekanan fluida yang nilainya P tekanan hidrostatik kalau kita kenal yang kalau dirumus fisikanya rogh nah fluida ini mengalir dengan velocity V dengan kecepatan V maka total energinya satuan masa itu sama dengan equation 6 yang tadi energi total bersatuan masa itu sama dengan V pangkat 2 per 2 tambah GZ tambah P bermasa jenis masa jenis airnya oke nah itu adalah nilai energi total di titik A nah maka coba kita kerjakan atau kita lihat contoh soal ini pada suatu tempat dengan G sambungan 9,8 meter per sek pangkat 2 kemudian tekanan fluidanya adalah 1500 Newton per meter pangkat kemudian jarak jarak titik suatu tempat ini di atas datumnya atau di atas elevasi reference itu adalah 0,75 meter dan densitas fluidanya 1,2 kali 10 pangkat 3 kilogram per meter kemudian kecepatan pergerakan dari fluidnya itu pergerakan dia ke samping searah dengan pipanya tadi yang isinya pasir itu pada dengan kecepatan 10 pangkat 6 meter per sekund maka hitunglah ETM atau hitunglah energi mekanik total persatuan masa yang mana rumusnya adalah GZ ditambah Rho ditambah V pangkat 2 bagi 2 tinggal dimasukkan 9,5 x 5 0,75 masukkan 1500 masukkan densitas fluidnya 1,2 x 10 pangkat 3 per meter kubik tambah 10 pangkat 6 pangkat 2 bagi 2 second pangkat 2 oke kemudian tinggal dihitung ini dapatnya 7,35 ini adalah mewakili GZ kemudian 1,47 ini mewakili tekanan fluida tambah 5,6 x 10 pangkat 13 mewakili dari energi kinetiknya maka didapatkan nilai sebesar ini 8,82 nah kalau kita lihat disini order dari tiap komponennya disini 7,35 ini kecil sekali bahkan ordernya itu 10 pangkat 13 lebih kecil dibandingkan dengan energi kinetik energi potensial dan energi feed pressure maka dalam perhitungan energi kinetik itu sebenarnya tidak terlalu berpengaruh dia terlalu kecil terlalu kecil sehingga bisa saja kita itu menghitung ETM itu sama dengan GZ tambah P per per densitas feed nah itulah yang kemudian terjadi jadi kadang-kadang untuk perhitungan yang lebih cepat tidak diperhitungkan untuk energi kinetik oke problem yang tadi atau soal yang tadi menunjukkan bahwa jumlah dari energi yang masuk ke dalam energi kinetik itu sangat kecil kecepatan dari aliran air tanah di media berpori atau media berongga dalam kondisi hidrolik gradien hidrolik yang alami itu sangat kecil disini ada isla gradien hidrolik nanti dijelaskan juga sebagai contoh misalnya sangat sering sekali kita temukan kecepatan aliran air tanah itu sebesar ini 10 pangkat minus 6 meter per detik atau sama dengan 30 meter per tahun jadi ini adalah kecepatan yang sangat-sangat wajar ya kalau 30 meter per tahun jadi memang istilahnya kecepatan aliran air tanah itu ya memang kecil dibandingkan dengan jadi sehingga mengakibatkan energi kinetiknya itu juga menjadi kecil jika dibandingkan dengan jika dibandingkan dengan energi potensial atau energi fluid pressure fluid sehingga dengan menghilangkan komponen energi kinetik maka kita bisa menyerahkan persamaannya dengan menghilangkan V pangkat 2 per 2G dari equation 8 maka hydraulic head atau H itu bisa kita sehingga jadi H sama dengan Z ditambah P per R dikalikan G gambar 2 gambar ini ini menunjukkan komponen dari hydraulic head hydraulic headnya adalah H kemudian Z itu adalah elevasi elevasi dari titik elevasi dari titik di sini kemudian HP itu adalah ketinggian kolom air yang ada di atas dari titik jadi kalau titik di sini maka HPnya itu adalah dari sini sampai di ketinggian apa permukaan air maka itu adalah HP atau kadang juga disimbolkan dengan P di beberapa buku seperti itu nah dari mana dapatnya HP ini karena dari sini jadi P itu kan sama dengan Rho dikalikan G dikalikan HP kalau misalnya kita masukkan di sini Rho dikalikan G dikalikan HP maka Rho dan G kan habis habis dengan RG ini maka yang terjadi adalah H atau Hedric itu sama dengan Z ditambahkan HP nah itulah yang yang kemudian jadi gambar H sama dengan Z ditambahkan dengan ditambahkan dengan HP total total hydric height is equal to the sum of the elevation height and pressure height pressure height itu adalah HP ini jadi ini namanya elevation height ini pressure height ini hydraulic height jadi semuanya semuanya akhirannya adalah height jadi hydraulic height sama dengan pressure height ditambah dengan elevation dimensinya apa dimensinya adalah L meter ini adalah menunjukkan mengekspresikan besarkan energi persatuan berat dari air jadi L itu adalah besarkan energi persatuan masanya si fluida atau si air oke bisa ditangkap nah kemudian kita coba masukkan ke dalam kita coba perhatikan di dalam persamaan ini dijelaskan bahwa ada dua titik dua titik di dalam suatu aquifer tertekan confined aquifer masih ingat kalau confined aquifer itu artinya dia dibatasi oleh dua lapisan jadi kalau ini ada lapisan impermeable lapisan yang tidak tidak tembus air nah maka disini adalah aquifernya disini ada dua titik oke sebentar oke Jadi ada dua titik yang digambarkan dalam soal ini yang dipesahkan secara vertikal, atas sama bawah. Titik satu itu adalah 100 meter di bawah MSL atau ketinggian buka retan. Dan titik dua adalah 50 meter di bawah muka retan. Jadi yang titik dua lebih di atas dibandingkan dengan titik yang bawah. Jadi kalau digambarkan disini, dua ini satu, ini dipesahkan sebesar 50 meter. Karena yang titik satunya adalah minus 100, yang titik duanya adalah minus 50. Terima kasih. Oke. Nah tekanan fundida pada poin satu disini, ini adalah 9,0 kali 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat. Dan pada poin dua, ini adalah 6,1 kali 10 pangkat ini. Ya jelas ya, P itu kan roh G H. Disini rohnya sama, rohnya sama, G nya sama juga. Yang membedakan satu dan dua adalah hanya H nya saja. Maka pasti yang satu lebih besar dibandingkan dengan yang dua. Dibandingkan dengan yang dua. Karena H, apa namanya, kolom air ya. H itu kan ketinggian kolomnya. H nya satu pasti lebih besar daripada H nya dua. Jadi yang menimpa satu, yang ada di atasnya titik satu, lebih banyak daripada yang ada di atasnya titik dua. Nah maka kemudian soalnya adalah perhitungkanlah tekanan. Tekanan artinya, ya ini rohnya, P nya, dan total head, artinya total elevation head, atau misalnya total hydraulic head-nya, di setiap titik satu dan dua. Maka caranya adalah, pertama diasumsikan bahwa titik yang paling bawah, titik satu, itu adalah datumnya, atau reference point-nya. Jadi disini titik nolnya disini. Ketinggian nolnya disini kita asumsikan. Sehingga elevation head pada poin satu adalah nol. Dan pada poin dua adalah lima puluh. Maka kemudian kita masukkan ke sini, P sama dengan kolgi HP. H nya kita sudah ketahui, maka P nya sudah diketahui, dibagi dengan roh dikalikan G. Maka kita dapatkan HP nya sama dengan 9 kali 10 pangkat 5, dibagi dengan, kita asumsikan rohnya adalah 1000 kilogram per metode kubik, G nya adalah 98. Maka dapatkan di titik satu, HP nya adalah 92. Jadi pressure head-nya di titik satu adalah 92. Maka kemudian kalau misalnya kita ingin tahu hydraulic head-nya, maka tinggal dijembarkan H sama dengan HP ditambahkan dengan Z, 92 ditambahkan dengan nol, maka 92. Oke, dapat satu. Poin kedua, di titik kedua, masukkan lagi, P nya adalah 6,1, kemudian ini densitasnya, ini adalah percepatan gravitasinya, maka dapatkan HP nya adalah 62. Kemudian H nya, atau hydraulic head-nya adalah 62 ditambahkan dengan elevation head-nya, yaitu 50. Sebagaimana yang kita asumsikan di awal, yaitu 112. Jadi, di titik dua, hydraulic head-nya lebih tinggi dibandingkan dengan di titik satu. Jadi, dia di sini lebih besar, yang dua lebih besar dibandingkan dengan satu. Kemudian pertanyaan keduanya adalah, kemana kah? Apakah aquiford ini mengalir ke atas atau ke bawah? Maka jawabannya adalah, tinggal dilihat, yang mana yang lebih besar energinya, di dua atau yang di satu? Karena di dua lebih besar, dia hydraulic head-nya 112, di satu dia 92, maka jawabannya adalah gerakannya ke arah satu, atau ke bawah. Karena total head, total head-nya, ini 112 sama 92 ya. 112 sama 92 ya. 92. Jadi, alirkan-nya itu adalah ke bawah ya. Karena total head pada ketinggian 50, 50-nya ini, ini maksudnya, 50 dari minus level, itu lebih besar dibandingkan dengan, total head atau hydraulic head, di ketinggian satu. Meskipun, treasure head di 100 ini lebih besar ya. HP-nya di sini lebih besar, dibandingkan dengan dua, tapi total hydraulic head-nya di sini lebih besar, dibandingkan di sini. Nah, maka itulah yang membawakan alirannya itu ke bawah. Nah, itulah prinsip pertama, yang harus kita pahami, terkait dengan aliran air utana. Jadi, aliran air utana itu ditentukan, yang pertama, oleh hydraulic head. Jadi, aliran air utana, mengalir dari hydraulic head tinggi, ke hydraulic head yang rendah. Ya, begitu prinsipnya. Oke, kita coba lanjutkan. Jadi, prinsip utamanya di situ. kemudian kita coba lihat soal yang selanjutnya. Data berikut dikumpulkan dalam suatu, apa namanya, dalam suatu, Nes Pizometer. Jadi, Nes Pizometer ini adalah Pizometer yang dipisahkan, ada grau Pizometer, dengan kedalaman yang bervariasi. Dengan dia itu dipisahkan itu hanya beberapa kaki saja, 1 sampai 2 meter. Jadi, ada 3 Pizometer yang, artinya dia berdekatan sekali, berdekatan sekali, tapi kedalamannya beda-beda. Artinya, dia mengukur, mengukur, ya sama kayak tadi, sama kayak gambarnya ini. Jadi, dia mengukur, apa namanya, 1 lokasi lah, 1 lokasi yang berdekatan, tapi dengan kedalaman yang berbeda-beda. Nah, di sini ada, ada 3, ada 3, ada 3 Pizometer dengan kedalaman yang berbeda-beda, atau 3 titik yang berbeda-beda, yaitu titik A, B, dan C. Yang titik A, kita lihat, elevation surface-nya adalah, elevation surface-nya adalah, 225 meter dari, average sea level, ini juga sama semua, ABC-nya sama. Kemudian, kedalaman Pizometer-nya, atau kedalaman, ini maksudnya posisi si, titiknya ya, titik A, berarti dia ada 150 meter dari permukaan laut, jadi, eh, sorry, 150 meter dari permukaan tanah, berarti dari sini. Jadi, dia, kalau misalnya kita menggambarkan, ini ada permukaan tanah, ada 3 Pizometer ya, ini ketinggiannya adalah 225, kemudian, yang titik A, dia, misalnya di sini, kedalaman Pizometer-nya adalah 150, misalnya di sini, ini 150 A, ini kedalamannya 150, dari sini ke sini, 150. Kemudian, ada yang B, B itu, kedalamannya 100, misalnya di sini, ini ketik B, kedalamannya 100, kemudian ini yang C, kedalamannya adalah 75. ini kemudian, disebutkan juga, kedalaman, kedalaman ke airnya, kedalaman ke airnya. Jadi, kalau di titik A, kedalaman, kedalaman sampai ke air, maksudnya di tandak permukaan, itu adalah 80 meter. Jadi, 80 meter ke bawah sini, baru ketemu airnya, jadi, kalau 75, berarti di sini. Nah, ini adalah kedalaman airnya. Kemudian, yang di titik B, dia di 77, kemudian di titik C, dia di kedalaman 60. Seperti ini. Nah, ditanyakan, berapakah hydraulic head pada A, B, dan C. Nah, maka di A itu, hydraulic head di sini, itu adalah, hydraulic head is elevation of the water in the pisonator. Ini adalah hydraulic headnya. Kenapa seperti itu? Ini tinggal dilihat ya, apa namanya, tinggal dilihat elevasinya berapa nih di sini. Kalau ini 80, berarti ini kan 80. Maka tinggal dikurangi. Ini kan 80. Ini 7, ini 60. Maka tinggal, yang A itu tinggal dikurangi. 225 kurang 80, maka dapatnya 145. Kemudian yang B, 225 dikurangi 77, maka dapatnya 148. Di sini 225 kurang 60, maka dapatnya 165. Nah, ini adalah hydraulic headnya ya. Jadi, hydraulic headnya itu dipengaruhi oleh oleh elevation headnya. Elevation headnya saja. Oke. Karena kan rumusnya kan H, itu sama dengan Z ditambah dengan HP. Nah, untuk yang di titik A, ya titik A, misalnya HA itu sama dengan Z-nya itu berarti 225 kurang 90. 225 kurang 190. Ditambahkan Z ya, ditambahkan dengan Z-nya. ditambahkan dengan HP-nya. Ini Z-nya. Z-nya adalah 225 kurang 150. HP-nya adalah 225. 150 kurang 150 dikurangi 80. ini kan habis nih, maka tinggal 225 kurang 80. Ya, sama seperti tadi. Jadi, rumusnya tetap sama, tapi ya karena seperti ini model soalnya, maka dia hanya seakan-akan terpengaruhi oleh HP-nya saja. kita lanjutkan, ya begitu juga yang B dan C sama. Nah, kemudian yang B, berapakah pressure height pada A, B, dan C? maka ya seperti tadi, tinggal dikurangi apa namanya, dari permukaan tanahnya berapa, kemudian dikurangi 8, dikurangi kedalamannya. Dikurangi kedalaman presenter-nya, maka dapatnya 70, 23, dan 15. Kemudian, berapakah elevation height di setiap sumurnya? Elevation height berarti tinggal dikurangi 225, 225 dikurangi dikurangi 150. 25 kurang 100. 25 kurang 75. Maka dapat angka segini. kemudian, bagaimanakah vertical hydraulic gradient diantara piezometer? Bagaimana gradientnya? Dia akan mengalir kemana? Nah, hydraulic gradient ini adalah jadi, kalau dengar istilah gradient, maka pasti yang harus kita ingat adalah itu miringnya ke arah mana? Dia itu akan mengalir ke arah mana? Nah, gradient hydraulic itu adalah perbedaan antara total height dibagi dengan vertical distance. Jarak vertikalnya diantara dua piezometer. Selalu seperti itu. DH per DY atau DX. Nah, dari piezometer dari piezometer A ke piezometer B perbedaan total height-nya adalah 148 kurangnya 145 meter dan vertical distance-nya adalah 50 meter. Jadi, hydraulic gradient-nya adalah 3 meter dibagi dengan 50 meter atau 0,06 dengan arahnya itu akan mengarah ke B. Kenapa ke B? Karena yang B itu dia, kalau kita lihat di sini, yang B itu dia lebih dangkal. Jadi, dia akan mengalirkan ke A, tapi gradient-nya itu ke arah B. Gradient-nya ke arah B. Jadi, meningkat ke arah B. Karena dia lebih tinggi. Nah, kemudian kalau dari piezometer B ke piezometer C, perbedaannya adalah 165 kurang 148 dan vertical distance-nya adalah 25 meter. Perbedaannya adalah perbedaan vertikal ya ini. Karena apa? Karena dia diasumsikan di satu nest, satu santar yang sama, satu saring yang sama. Sehingga kalau kalau normalnya biasanya jarak horizontal, tapi karena ini satu nest, maka dia dihitung dari jarak vertikalnya saja. Nah, heterogradient-nya adalah menjadi 17 meter dibagi dengan 20 meter atau 0,68 dengan apa namanya arah-alirannya downward ke bawah. Ke bawah. Oke, begitu untuk soal yang tadi ya berkaitan dengan heterogradient. Nah, itu kasus untuk air air di aquifer atau di media berkori dengan densitas yang seragam, yang normal. Nah, kemudian kita coba ini ada kasus atau ada kondisi juga yang membuat kita harus berpikir. Bagaimana misalnya airnya itu punya densitas yang bervariasi. bagaimana cara menghitung head-nya, cara menghitung hydraulic head-nya. Nah, disini disebutkan jika ada jika ada salinitas yang di dalam air tanah yang bervariasi dalam suatu area atau dalam suatu jarak tertentu, maka harus ada koreksi densitas yang dibuat untuk menentukan pengukuran head-nya di suatu sumur. Maka disini ada konsep yang namanya konsep point water head. Ini adalah suatu metode pengukuran yang digunakan untuk mengukur air di suatu sumur yang terisi oleh air. Jadi sumurnya itu terisi oleh air filled with water yang coming from a point di satu titik di dalam suatu aquifer yang mana itu cukup untuk menimbangkan tekanan dalam aquifer di titik tersebut. Nah, itu nanti ada gambarnya. sehingga nanti bisa kita beda-bedakan. Jadi, kalau misalnya kita punya sumur yang mengukur aquifer dengan densitas fresh water maka kita akan dapatkan nilai khusus untuk fresh water saja. Nah, karena adanya salinitas itu nanti akan mempengaruhi densitas. densitas dan pasti akan mempengaruhi energi mekanik. Energi mekanik kan dinyatakan dalam hydraulic head. Maka nanti harus ada koreksi. Nah, ini ilustrasinya seperti ini. Jadi, ada point water head, ada fresh water head. Ini adalah ini ada aquifer yang mengukur yang diukur ya. Aquifer yang diukur dengan kandungan airnya sudah terkontaminasi atau dia sudah salin, salin water. Kemudian di sini ini adalah aquifer dengan fresh water. Nah, di anggap ada pizem ter satu ya, pizem ter satu di sini yang terisi dengan point water dengan densiti OP dengan point water pressure headnya adalah ketinggian dari point water di sini sampai dengan ketinggian di sini atau kita sebut sebagai HP Maka the pressure pada atau tekanan pada titik P1 di sini itu bisa kita hitung sebagai rho P atau densitas P dikalikan G dikalikan dengan HP ketinggian dari sini sampai kemudian anggap ada pizem ter kedua dengan ujungnya itu di salin water tapi salin water ini diisi sumurnya ini diisi dengan fresh water jadi diisi di sini jadi diisi manual dari atas ini dengan fresh water dengan densitas roh F dengan densitas roh F yang sudah kita ketahui densitas fresh water kemudian fresh water headnya adalah HF maka pressure pada P2 itu bisa kita hitung sebagai P2 roh dikalikan F roh F dikalikan G dikalikan HF maka jika kita punya 2 pizometer dengan 2 titik pada kedalaman yang sama maka mestinya P1 sama dengan P2 karena tekanannya sama maka P1 hidrostatik sama karena dia bekerja pada gravitasi yang sama namun berbeda dalam hal dalam hal densitas sehingga yang terakomodasi supaya P nya tetap sama maka yang berubah itu adalah HP nya jadi karena roh nya berubah maka gimana nih biar perkaling ini sama dengan perkaling ini dengan roh ini dan ini tidak sama maka yang berubah juga HP dan HF itulah yang kemudian dijadikan sebagai apa namanya trik untuk menghitung untuk mendapatkan roh nya untuk mendapatkan perbedaan densitas nah maka dibuat persamaan seperti ini nah jika apa namanya densitas dari nah ini ini adalah solusinya solusi dari persamaan ini untuk mendapatkan nilai HF nya untuk mendapatkan nilai HF maka jika densitas dari air di dalam aktifat ini bervariasi secara vertikal maka semua point water pressure height nya itu harus dikonversi menjadi fresh water pressure height untuk bisa mendapatkan nilai HF oke mungkin ini ya sampai sini dulu untuk yang variable density nah ini contoh soalnya jadi misalnya kita punya aktifat A, B, dan C dengan densitas yang bervariasi kemudian elevation height nya sekian point water height nya sekian disini disebutkan tempat menunjukkan ada tiga aktifat dengan sebuah fresh water table aquifer jadi disini ada satu dua tiga ada tiga ada tiga aquifer sorry ada tiga pizometer A, B, dan C yang masing-masing ini ada ada fresh water ada point sorry ada point water height ada point water height kemudian disini ada fresh water cover and two confined saline water aquifer kemudian ini adalah fresh water nya kemudian ini adalah yang saline water nya jadi dua yang saline satu yang fresh dengan property yang sudah diberikan dalam table yang A ini ini adalah 999 kg meter kubik kemudian ini seterusnya yang bedan C nya elevation height nya sekian ya HPA HPB dan HPC point water height nya adalah ini 55 agak rendah 54,67 ini 51,8 nah kemudian dimasukkan ke persamaan yang tadi jadi baratnya ini mengkonversi mengkonversi point water height nya menjadi fresh water menjadi fresh water supaya apa gunanya supaya kita mendapatkan hydraulic height yang equivalent membuat kita itu bisa menghitung aliran air tanahnya jadi tujuannya sebenarnya kesana untuk mendapatkan ini hydraulic gradient gradient nah ini kemudian dimasukkan kebersamaan yang tadi yang disini ya jadi kita hitung bagaimana bagaimana supaya dia itu berubah menjadi hydraulic fresh nya maka dimasukkan apa namanya densitas point water nya dibagi dengan densitas fresh water nya dikalikan dengan point height point height nya point water height nya jadi dimasukkan disini yang A point water dibagi sorry point rho P dibagi dengan rho F itu sama dengan 1 karena apa karena ini fresh water jadi tidak ada yang berubah kemudian fresh water height nya tetap sama 55 sama dengan disini karena kan dia fresh water jadi tidak perlu diubah nah yang titik B ini diubah diubah dia point water pressure nya sorry point water pressure nya 23,33 nah kemudian didapat untuk rho P dibandingkan rho F nya dapatnya 1,04 dia lebih besar karena dibagi dengan dibagi dengan ya asumsi kan mungkin berarti 1999 karena ini fresh water nya disini berarti 1040 bagi 1999 dapat 1,04 ya selamat menikmati terima kasih 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 oke kita lanjutkan nah jadi nah kalau kita lihat table disini nah kuncinya sebenarnya disini ya jadi perbandingan antara point density dan fresh density dapatnya dapatnya ini nah kemudian point water pressure head ini kita dapatkan dari point water head dikurangi dengan elevation head yang sudah datanya disini nah ini kan 5,4,5,6,7 kurangi 31,34 dapatnya 23,33 nah ini kemudian kita konversi ya point water pressure head nya ini kita ubah menjadi fresh water pressure head nya jadi kita ubah si pressure head di B ini seakan-akan itu fresh point water di sini kita ubah pressure head nya kita ubah seakan-akan dia itu air tawar bukan air yang salin maka kita dapatkan 23,33 ini setara dengan 24,3 kalau dia itu fresh nah kemudian bagaimana untuk mendapatkan hydraulic head nya maka kita tinggal jumlahkan 24,3 ditambahkan dengan elevation head nya dapatnya segini begitu juga yang C tinggal dikalikan ini dikalikan 1,1 dapatnya 48,3 kemudian ditambahkan dengan 7,95 sehingga kalau misalnya kita lihat dari A, B, dan C maka kita lihat yang C dia lebih tinggi hydraulic head nya kemudian B kemudian yang A disini disebutkan the point water heads indicate the hydraulic gradient is vertically downward kemudian ya hydraulic gradient nya tetap ke atas karena dia kan lebih posisinya di atas kemudian dia lebih tinggi hydraulic head nya lebih tinggi ya seperti itu oke lanjut lagi nah kemudian nah ini yang kemudian yang kita lanjut ke pembahasan bagaimana hubungan antara hydraulic head dengan force potential atau gaya potensial nah disini kita dikenalkan dengan istilah atau dengan simbol P yang menjadi simbol sebagai force potential yang mana P ini itu sama dengan persamaan yang tadi sudah kita jabarkan persamaan 6 GZ ditambahkan dengan P dibagi dengan Rho atau kalau P nya dijabarkan jadi Rho GH tinggal berarti GZ ditambah dengan GH atau kalau misalnya kita keluarkan G nya maka menjadi Z ditambah dengan HP P karena apa namanya Z ditambah HP ini sama dengan hydraulic head maka P ini itu sama dengan percepatan gravitasi dikalikan dengan hydraulic head nah ini adalah force potential di satu titik di dalam air tanah oke aplikasinya implikasinya bagaimana aplikasinya adalah disini jadi kalau misalnya kita punya aquifer yang tidak datar maka kita bisa lihat bahwa pergerakan aquifer itu atau pergerakan air tanah dalam aquifer itu bergantung kepada H nya bergantung kepada H totalnya yang mana H total itu atau hydraulic head itu itu adalah hasil penyebahan dari Z ditambah dengan HP jadi kalau misalnya disini ada beberapa titik disini ini adalah percobaan percobaan di lab kalau misalnya kita itu punya lapisan batu pasir kemudian kita coba tutup pakai pipa kemudian disini kita buat aliran atau kita buat dua titik titik satu dan titik dua yang mana titik satu itu punya hydraulic head lebih setinggi ini kemudian di titik dua hydraulic headnya setinggi ini meskipun pipanya itu mengerah ke atas dia itu tetap bisa mengalir dari satu ke dua karena disini hydraulic headnya lebih tinggi lebih besar Z1 tambah HP1 lebih besar dibandingkan dengan Z2 ditambah dengan HP2 jadi meskipun dia sudah diangkat setinggi ini karena disini pressure headnya lebih kecil maka dia tidak mengalir ke bawah tapi mengalirnya ke atas begitu juga kalau seperti ini dia mengalirnya ke bawah kalau seperti ini mengalirnya ke samping begitu juga kalau seperti ini sehingga di lapangan maka kita akan sangat wajar menemukan ada air yang naik jadi meskipun misalnya ada semacam anti-clean anti-clean seperti ini air tanahnya itu bisa-bisa saja naik ke atas ke lapisan yang lebih atas bukan lapisan ke lapisan yang posisinya itu ada di puncak lipatan itu bisa-bisa saja selama hydraulic head di titik sebelah sini lebih tinggi dibandingkan titik sebelah sini jadi memang variabelnya adalah dua dua ini ya HP dan Z yang mana itu adalah mengindikasikan energi mengindikasikan potensi gaya juga dan juga nanti akan terlihat dalam kalau di tiap titiknya dalam dalam wujud dalam ekspresi permukaan airnya kalau misalnya dalam di berapa titik bisa kita lihat dalam wujud Q-nya debitnya debitnya atau discharge-nya nah itu adalah apa namanya ya ekspresi ekspresi dari force potential di air tanah nah maka dari prinsip itu maka muncullah muncullah suatu hukum yang kita kenal sekarang sebagai hukum darsi jadi hukum darsi itu menyatakan kalau ada ya suatu pipa yang diisikan dengan material material berpori kemudian ada alirannya di dalam maka alirannya itu ya Q-nya itu itu akan setara dengan Q itu kan debit ya debit jadi kalau dia misalnya dia punya debitnya itu punya luasan ya luasan pipa maka semakin besar luasan pipanya semakin besar pula debitnya dan juga berbanding lurus dengan yang namanya hydraulic gradient atau gradient hydraulic tadi itu atau perbedaan hydraulic head perbedaan H dibagi dengan perbedaan jarak tempuhnya kalau misalnya jarak tempuhnya atau jaraknya itu adalah horizontal maka DL tapi kalau yang tadi di sol-sol yang tadi karena dia pisometernya ngumpul maka hydraulic gradientnya adalah vertical dalam area yang vertical maka DH-nya dibagi dengan DZ tapi kalau ini kalau gambar yang ini maka L-nya itu adalah ini perbedaan perbedaan dari titik 1 ke titik 2 titik 1 ke titik 2 oke sebentar oke jadi Q sama dengan A dikalikan DH per DL nah karena ini A ini adalah satuan luas kemudian DH per DL ini tidak ada tidak ada satuannya tidak ada dimensinya karena dia sama-sama dimensi panjang DH itu meter DL juga meter maka tidak ada dimensinya nah supaya mengubah dia menjadi ada kecepatannya maka disini diberikan konstanta konstantanya berupa minus K karena kenapa diubah menjadi minus untuk menyimbangkan hydraulic gradient karena hydraulic gradientnya juga nilainya minus oke nah kalau misalnya diubah ya DH nya itu diubah menjadi P menjadi P maka harus dibagi G maka Q nya menjadi minus K A di kalikan D P dibagi dengan G dikalikan DL ya prinsipnya sama jadi intinya ada gradient hydraulic dan luas nah kemudian bagaimana kalau misalnya kapan bisa diaplikasi kapan hukum DARS ini bisa diaplikasikan jadi dia ada batasannya batasan dari hukum DARS ini itu bisa dipakai untuk menghitung debit ya seberapa besar debitnya kecepatan alirannya itu kalau kondisinya masih dalam aliran yang laminar aliran yang laminar yang dia itu yang pergerakan molekul airnya itu mengikuti suatu garis yang yang lurus yang yang smooth jadi tidak bergerak sampai turbulent sekali nah bagaimana memprediksi apakah dia itu gerak kenyata turbulent atau tidak maka dihitung atau dilihat dengan Reynolds number yang mana persamanya adalah rho dikalikan dengan discharge velocity kecepatan dari air tanahnya kemudian dikalikan dengan fluid density dibagi dengan mu viskositas dari airnya viskositas dari air nah yang mana si Reynolds number ini itu bisa diaplikasikan jadi si kondisi air tanahnya itu bisa diaplikasikan dengan hukum dari si kalau misalnya Reynolds number itu maksimal 10 kalau misalnya lebih dari 10 nah itu sudah dia mulai transisi ke turbulent atau bahkan sudah kalau misalnya lebih besar dari 1000 itu maka dia sudah sangat turbulent artinya dia tidak memenuhi lagi persamaan atau tidak memenuhi lagi hukum ini nah jadi hukum ini ini gunanya itu untuk mengetahui kecepatan untuk mengetahui kecepatan aliran air tanah jadi kita sudah bisa tahu ya ini kita menghitung H ini gunanya untuk mengetahui potensinya ya energi energi mekanik dari dua titik ya dalam satu aquifer atau dalam beberapa aquifer kemudian kita pun sudah tahu cara untuk menghitung atau cara untuk menebak kemana arah alirannya dengan menghitung gradientnya dan terakhir dengan Darcy Law ini kita bisa mengetahui kecepatannya kita bisa mengetahui kecepatan oke terakhir mungkin sedikit saya jelaskan yang K ini nilai K ini ini dia akan bervariasi ini tergantung kepada jenis material material sedimen material mediumnya jadi kalau misalnya dia di batu pasir di batu lumpung atau di batuan breksi komomerat batuan vulkanik itu akan mempunyai nilai K yang berbeda-beda jadi disini permainannya jadi nilai K ini ini yang akan menentukan sangat menentukan kecepatan aliran air tanah kecepatan aliran air tanah nilai K nilai K ini yang mana K ini namanya adalah konduktivitas hidrolik disini belum muncul ini namanya konduktivitas hidrolik jadi konduktivitas hidrolik dikalikan dengan DH per DL sama dengan A atau dikalikan dengan A maka dapat debit nah debit ini kan kalau masih ingat di fisika debit itu kan sama dengan V dikalikan A nah maka kalau misalnya A nya ini kita hilangkan maka dia tinggal V jadi bisa dibilang V itu sama dengan ya minus K dikalikan dikalikan dengan DH per DL ya kurang lebih seperti itu jadi yang mempengaruhi kecepatan aliran air tanah hanya ini minus K dikalikan dengan DH per DL jenis mediumnya dan head klik head nya nah dua hal itu saja oke kita lanjut lagi kayaknya satu slide lagi nah ini nah ini namanya spesifik dikser ini Q sama dengan V dikalikan A yang mana V itu sama dengan K per A nah ini sama yang tadi oke seperti jadi V sama dengan Q per A sama dengan min K kali DH per DL yang mana K ini dipengaruhi oleh mediumnya dan DH per DL dipengaruhi dari energi yang dimiliki oleh si fluidanya oke itu mungkin prinsipnya untuk yang minggu ini akan ada yang mau ditanyakan dahulu mungkin ada yang belum jelas oke oh ada satu lagi slide nya oke nah ini ini kalau kita mau hitung kalau kita mau hitung kecepatan ya kecepatan aliran air tanahnya apa namanya apa namanya dengan dengan mempertimbangkan dengan mempertimbangkan porositasnya jadi NA ini adalah nilai porositas efektif dari suatu batuan misalnya jenis batuannya kita ketahui kemudian kita ketahui juga nilai porositas efektifnya maka tinggal dimasukkan nilai NA nya jadi ini adalah kecepatan 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 realnya kecepatan real dari average linear velocity jadi kecepatan kalau misalnya dia itu tidak mempertimbangkan porositas maka dibagi dengan efektif porositasnya ya prinsipnya sama ini masih masih merupakan pengembangan dari hukum daksinya oke itu saja mungkin saya kan kalau ada yang mau dikenalkan masih ada waktu sedikit pak saya mau bertanya ya saya ini pak yang gradien idnolik itu pak itu kan bisa min bisa positif ya pak nah kalau min itu untuk apa ya pak kenapa bisa min itu diapain gitu itu sih pak sama ketika kan kita menurut apa hukum darsy itu kan dari tinggi ke rendah ya pak iya dari dari hidrolik tinggi ke rendah iya pak nah itu berarti pas kita ngitung pakai gradien itu kan misalnya ABC paling tingginya itu A berarti kan kita dari AB terus ke BC pak nah ketika AB nya itu gradiennya negatif dan BC nya positif kira-kira saya pernah lihat soal ada soal gitu kasus kondisi ideologi apa yang terjadi itu cara tahunya kasusnya itu gimana ya pak udah itu aja ya itu aja ya jadi kalau apa namanya kalau berdasarkan hukum darsy nilai DH per DL itu pasti negatif karena kita akan menghitungnya itu dari apa namanya dari apa namanya nilai DH nya intinya nilai DH per DL nya itu pasti negatif karena gradient nya itu terbalik dengan terbalik dengan hydraulic head nya jadi pasti akan dapatnya nilai nya minus intinya V nya itu tidak mungkin minus V nya tidak mungkin minus sebentar saya coba carikan referensi nah itu yang pertama nah kemudian kalau yang tadi yang pertanyaan kedua apa namanya tadi apa yang kedua penentukan kondisi hidrogeologi nya ya nah kondisi hidrogeologi itu kan luas ya biasanya sih spesifik ditanyakan misalnya aliran air tanahnya kemana kalau misalnya lagi bahas-bahas atau data yang diberikan itu cuma head-college head maka itu berarti yang ditanyakan kemungkinan adalah aliran air tanahnya kemana nah itu tinggal kalau misalnya tiga titiknya itu bagaimana konfigurasi ABC nya itu dalam satu medan atau dalam satu garis satu garis misalnya kalau dalam satu garis maka misalnya tinggal dilihat yang mana yang paling tinggi misalnya tadi B ya yang paling tinggi yang B yang A yang paling tinggi maka dia mengalirnya ke garis itu ke arah B dan C itu udah begitu saja tapi saya lihat di Google gitu kan Pak contoh soalnya gitu nah itu kayak kondisi hidrogeologi kan ada jawabannya ya Pak jawabannya itu kayak sumur sumur apa sumur pompa sumur galian gitu Pak saya bingung kok bisa kok bisa jawabannya sumur itu dan kenapa jawabannya bisa gitu misalnya memang ada sifat contohnya coba nanti saya kiri atau di group boleh juga iya Pak nanti saya cari lagi Pak udah lama sih waktu itu intinya kalau alihkan air tanah ya dia dari hidrogeat tinggi ke hidrogeat yang rendah prinsipnya seperti itu dan itu yang dijelaskan di hukum di hukum darsi dan hukum darsi itu dia sama kayak hukum hukum Newton di fisika tidak mungkin dia sangat umum berlaku umum berarti berarti untuk gradien pasti min ya Pak nggak mungkin positif pasti ya gradiennya pasti minus makanya dia dikaitkan dengan minus k ya sama-sama oke silakan barangkali masih ada yang menitengahkan Terima kasih. Saya mesti penasaran sama yang ini Pak, gradien itu. Saya mesti dingung kenapa yang pertama kenapa cuma min. Minus ya. Iya, terus kenapa? Kan misalnya gradien hidrolik A ke B gitu Pak. Kayak kita ngitung di matematika biasa kan B ke A, A ke B itu jadi hidrolik B dikurangin A terus ZB dikurangin ZA gitu kan Pak. Nah itu kan kalau seandainya A, B sama ZB-nya lebih besar kan pasti positif Pak. Iya, kenapa bisa negatif gitu Pak? Kenapa harus negatif juga? Apa kita harus menyesuaikan kondisinya jadi negatif? Atau gimana gitu? Ini saya coba lihat buku yang lainnya. Untuk menjawab itu, ternyata memang ada juga yang menyesuaikan positif. Ternyata ada juga yang menyesuaikan positif. Mungkin ada penelasan makinnya. Mungkin ada penelasan makinnya. Mungkin ada yang n보다 terkendal. Mungkin ada yang boleh di-represented. Mungkin ada yang lainnya. Dan setengah kita bisa masuk ke designer. Itu saja yang akhirnya udah jadi ayam Bah. Per perception ya? Ada yang terkendal. Ya mungkin nanti saya sosokan aja ya Kenapa dia nilainya minus Karena memang ada yang beda juga Ada yang positif ada yang negatif Oke ada yang lain mungkin Oke kalau tidak ada Nanti akan ada tugas ya Untuk bahan review juga Dan juga bahan penilaian Menurutnya nanti bisa membantu untuk Supaya ada instrumen untuk belajarnya Oke kalau misalnya tidak ada lagi yang mau disampaikan Cukup sekian untuk kuliah